Mirsa jelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 21 Maret mendatang, ribuan ogoh-ogoh mulai bertebaran di Pulau Dewata, Bali. Ogoh-ogoh atau patung yang melambangkan makhluk rasaksa jahat tersebut akan diarak keliling kota hingga pelosok desa pada saat malam nyepi. Suasana Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu akhir pekan ini sudah mulai terasa di Pulau Bali. Ogoh-ogoh atau patung yang melambangkan makhluk rasaksa juga sudah mulai terlihat di pinggir jalan. Ribuan ogoh-ogoh di Bali memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Mulai dari karakter toko jahat dalam cerita pewayangan hingga ogoh-ogoh rasaksa menyeramkan hasil kreasi para pemuda Bali. Bahan dasar untuk membuat ogoh-ogoh adalah bambu, kayu, kertas, semen, cat hingga gabus. Biaya pembuatan ogoh-ogoh juga bervariasi tergantung ukuran dan pilihan bahan yang digunakan. Bila malam hari raya nyepi tiba, ogoh-ogoh tersebut rencananya akan diarak keliling kota hingga pelosok desa. Dibutuhkan puluhan orang dewasa untuk mengangkat ogoh-ogoh yang beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Setelah diarak, ogoh-ogoh kemudian dibakar sebagai simbol menetralisir kekuatan jahat yang ada dalam roh ogoh-ogoh tersebut sesuai kepercayaan umat Hindu. Dari Denpasar Bali, Kontributor Berita 1.